Intro Oke selamat pagi, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber di video cara menggunakan apli CCTV online HILUK Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, dari Bang Hilman Kecepatan internetnya minimal berapa MBBS? Itu pertanyaan dari Bang Hilman Maulana Untuk kecepatan internet dari CCTV HILUK, kita akan langsung praktek saja Praktek secara real time, jadi tidak ada istilahnya manipulasi Jadi secara real time biar kalian tahu seberapa kecepatan internet yang dibutuhkan untuk CCTV HILUK ini Oke kita akan masuk ke CCTV HILUK terlebih dahulu, ini dia Di sini ada 8 kamera CCTV yang terpasang Masing-masing kecepatannya akan kita lihat secara real time Jadi kalian sendiri nanti yang akan menyimpulkannya Saya hanya akan memberitahu gambarannya kurang lebih dia memakai berapa MBBS per second atau per detiknya Kita akan back terlebih dahulu, ini dia Untuk satu CCTV Bentar Iya Bentar Kita akan tunggu dulu ini baru Oke itu nanti kalau sudah berubah jadi kosong jamnya itu di jam Sudah berubah jadi kosong 5.09 Nanti kita akan langsung tekan salah satu CCTV untuk membuktikannya Oke kita tunggu sebentar Belum berubah itu jamnya Nanti kalau sudah berubah kita akan langsung start Oke kita tunggu sebentar Nah ini sudah berubah Oke kita langsung lihat saja ini untuk pemakaian 1 menit Itu berapa MBBS yang dibutuhkan untuk versi HD Ini per detiknya hanya memakan 4.60 Ya intinya di bawah itu berapa 4 MBBS 4 KBBS Terus berapa 29 KBBS Intinya di bawah 50 KBBS Kita akan lihat terlebih dahulu Ini masih 9 Ini untuk satu kamera belum menghabiskan 1 MBBS Padahal ini sudah Hampir 1 menit Kita akan cek terlebih dahulu Oke kita lihat Kita cek terlebih dahulu Tuh dilihat bagian pojok kanan atas ini Sekarang sudah 1 menit Dia tidak sampai 1 MBBS untuk satu kamera mode HD Dia tidak sampai 1 MBBS Itu untuk satu kamera Tapi cuma 1 menit Sekarang kita akan back lagi Kita akan buka secara keseluruhan 8 kamera ini kita buka secara keseluruhan Tadi Kita akan tunggu dulu Sampai berubah Menitannya dari 05 Nanti biar berubah jadi 05.11 terlebih dahulu Nanti baru akan saya tekan Untuk keseluruhan kamera ini Kita akan tunggu dulu sebentar Kita akan tunggu Sampai menitannya dari 05.10 ini berubah jadi 05.11 Baru kita akan start Keseluruhan kamera ini Nanti Nah ini dia Kita telat sedikit Tidak apa-apa Hanya untuk perkiraan saja Oke Untuk keseluruhan kamera 8 kamera ini kita buka secara bersamaan Dia akan memakan kurang lebih 300 370an KBBS Per detiknya Ini bisa kita lihat Lumayan boros Jika kita buka secara real time seperti ini Secara keseluruhan Jadi 8 kamera ini kita buka secara bersamaan Lumayan boros Namun untuk kecepatan Kecepatan internetnya Dia tidak terlalu membutuhkan Speed Tinggi Kita lihat 8 kamera kita buka secara bersamaan Tidak mencapai 1 MBBS Dia di bawah 0,5 MBBS Itu baru Itu baru 500 KBBS ini Selama 1 detik Ini sudah berubah jadi dual Kurang lebih dia menghabiskan 20 MBBS Untuk 8 kamera Secara bersamaan Itu dilihat di bagian pojok Atas Kanan Itu terlihat Jadi kesimpulannya Untuk mengakses atau mengonlinekan CCTV Merk Hilux ini Dia tidak membutuhkan speed yang Tinggi Dia tidak terlalu menguras speed Ini dia Speed ini akan Apa Kuota ini Akan Terpakai Jika kita buka secara Online Namun jika kita tidak membukanya secara online Maka Dia tidak akan kemakan kuotanya Dia akan secara otomatis Tersimpan ke DVR Atau ke harddisknya Langsung Jadi kuota yang Dipakai ini Dia akan Kepakai Jika kita membuka secara Live Online Seperti ini Namun jika kita Buka secara offline Dia tidak akan Terpakai kuotanya Jadi tetap aman Oke Saya rasa Pertanyaan Bang Hilman Maulana Sudah Saya jawab Jika nanti ada pertanyaan Bisa Ditulis di kolom komentar Mungkin video ini Sedikit Buat Apa ya Intinya Video ini Buat Referensi saja lah Buat Gambaran Intinya Intinya video yang saya buat ini Buat gambaran Berapa kecepatan yang dibutuhkan Bisa kalian Lihat Dari awal Kurang lebih Seperti itu Cukup sekian Terima kasih Terima kasih setelah setia menonton video Yoshi Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng Agar setiap kali Yoshi update Kalian mendapatkan notifikasi Dari video-video Yoshi yang terbaru Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.